Tanggal 15 bulan Kartika, tahun Syaga 1216, seorang Kesatria Terah Rajasa, cucu Sang Singamurti, Putra Diyah Lembutal, ditabalkan menjadi seorang Prabu Penguasa Jaga Gati Majapahit atas gelar Wilwat Dikta dengan nama Abisega, Prabu Kertarajasa Jaya Wardana. Sang Prabu akan melindungi kebebasan kaum Hindu Memuja Siwa dan kaum Buddha melakukan ajaran agamanya. Sang Prabu akan memajukan negeri Wilwat Dikta menjadi negeri yang makmur untuk rakyatnya dan adil dalam menjalankan Undang-Undang Putra Ramanawa Dharma Sastra yang menjadi ajuan dalam melaksanakan kehidupan seluruh rakyat. Rakyatku, hari ini di punggungku telah diletakkan tanggung jawab yang tidak mungkin bisa aku panggul sendirian. Sebagai seorang Prabu yang menginginkan kejayaan Wilwat Dikta, maka saya mengangkat beberapa Menteri dan Maha Menteri. Sebelumnya, saya telah mengangkat beberapa Rakrian Menteri yang dipimpin oleh Rakrian Patih Ridaha Paman Lembusora. Rakrian Menteri adalah Menteri. Menteri Pranaraja adalah Mpusina. Rakrian Menteri Nayapati, Mpulunggu. dan Rakrian Mantri Nusantara Arya Adikara atau Arya Ranggalawi merangkap sebagai Adipati di Tuban Paman Arya Viraraja saya angkat sebagai Rakrian Mantri Makapramuka dan Rakrian Mantri Satyaguna adalah Empu Bangu Sekarang saya akan menunjukkan Rakrian Mantri Sang Pancari Wilwatikta Rakrian Patih akan dijabat oleh Empu Nambi Terima kasih telah menonton! 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 Lewatanya Taku Apakah arti mimpi hamba? Apa yang akan terjadi dengan suami hamba? Sungguh sedikit pun saya tidak merasa iri kakang lawe Saya sangat menyadari bahwa dalam perjuangan Baik semasa Gusti Wijaya dikejar-kejar pasukan Jaya Katwang Sampai menyeberang ke Madura Maupun semasa perjuangan menyerang ke diri Dan pasukan kita inagari Sama sekali saya tidak terlalu banyak berjasa Tapi Nambi diangkat sebagai rakyat pati di Majapahit Adalah benar-benar keputusan yang kurang bijaksana Gusti Prabu pasti sudah mempertimbangkannya dengan cermat Saya cenderung curiga bahwa semua keputusan itu Karena kepandain Nambi menjilat Gusti Wijaya Sehingga tidak sempat Gusti Prabu untuk menimbang-nimbang jasa para sahabatnya yang lain Saya juga pernah berpikir begitu Tapi sebagai sahabat Nambi juga sedikit banyak punya jasa Ah apa yang telah dilakukan oleh Nambi Mungkin tangan saya terlalu sedikit terpecik oleh darah musuh Tapi tangan Nambi jauh lebih bersih dari itu Terima kasih telah menonton! 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 Saya menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Nambi, hamba tidak pernah melihat dia berada di depan para prajurit yang gagah berani. Apa pantas pengecut seperti dia jadi patih? Kenapa bukan paman sora atau temenggung yang lain yang lebih berani? Saya tidak pernah meminta jabatan itu, Lawe. Silakan tanya kepada Gusti Prabu. Diam kamu, Nambi. Lidahmu beracun. Mulutmu memabukkan bagi siapa yang mendengar ucapanmu. Kenapa kamu marah kepada saya? Apa dosa saya padamu? Apa kamu merasa rezekimu kurang pas, Lawe? Saya tantang kamu, Nambi. Ayo, kulit siapa yang lebih keras? Ayo, Nambi. Keluar. Supaya orang tahu siapa yang pengecut. Gunakan tanganmu untuk bertempur. Jangan cuma menggunakan lidahmu untuk menjilat. Maaf, Gusti Prabu. Ranggalawai telah menginjak-ginjak harga diri hamba. Sebagai seorang kesatria, hamba harus melawan. Meskipun hamba tahu akan kalah. Jangan rakyat patih. Ampun, Gusti Prabu. Izinkan hamba untuk menyumbat mulut anak sombong itu selamanya. Sebagai seorang kesatria, tidak pantas ia memamerkan jasa, menghitung pamri. Gusti Prabu, biar hamba yang merendahkan amarah anak itu. Dia hilap, Gusti. Dia pasti sedang hilap. Ada orang yang telah mempengaruhi pikirannya. Sebab hamba yang tahu wataknya. Ranggalawai tidak memiliki sifat iri hati. Apalagi dengki. Silakan, Paman Sora. Katakan pada Ranggalawai, aku masih bisa mengampuni semua perbuatannya. kalau dia mau minta maaf. w seeksatakan ke Indians, kali ini juga bisa mengahami mushrooms, Lawi Kelakuanmu seperti anak bayi yang belum kenal pergaulan Kamu telah mempermalukan seluruh kerabatmu Apa pantas kamu bicara di hadapan rajamu sambil berkecak pinggang? Paman tidak usah aku campur Ini masalah keadilan Keadilan apa yang kamu inginkan? Jangan kamu campur adukan antara keadilan dengan kedudukan Kamu ingin jadi rakian Pati Widodik, Talawih? Iya Saya tidak pernah iri, Paman Saya cukup bahagia sebagai rakian mantri Nusantara dan adipati Tuban Tapi pangkat Nambi sebagai pati Benar-benar tidak adil Apakah adil? Kalau misalnya akibat perbuatanmu ini Saya dikucilkan Sang Prabu Dan seluruh rakian di Wilwatikta Apakah adil? Kalau karena akibat perbuatanmu ini Kakang Wirarajam menjadi berseteru dengan Gusti Prabu Kamu tahu? Kenapa Dewata meletakkan otak di atas mulut manusia Supaya orang berpikir dulu akibatnya Sebelum melakukan sesuatu Mengerti? Kamu harus minta maaf kepada Gusti Prabu Juga kepada Pati Nambi Saya malu Keutuhan negeri kita ini Ternyata lebih sulit untuk menjaga Daripada merebut sebuah kekuasaan Aku bisa mengerti kenapa Ranggalawi Sangat membutuhkan pemikiran Terus terang Jasa Ranggalawi kepada Majapahit Terutama kepada saya sangat besar Jadi sebenarnya sangat wajar Kalau dia bertingkah seperti itu Saya berpikir Apa tidak sebaiknya Jabatan Mahapati Saya ganti Terus terang Ranggalawi Mampu menerima jabatan itu Tidak Gusti Sabda seorang raja adalah hukum Oleh karena itu tidak boleh berubah-ubah Akibatnya Rakyat tidak percaya lagi kepada rajanya Gusti tidak perlu cemas Kalau ada apa-apa dengan Ranggalawi Hamba dan kebuah nabrang yang akan menyelesaikannya Kenapa paman besar begitu? Kalau semua orang yang merasa berjasa kepada negerinya menuntut imbalan Maka negeri ini akan menjadi kepingan tanah yang dikotak-kotak Sebagai milik orang yang mengaku pejuang itu Tidak akan pernah ada negeri yang bernama Majapahit Hamba yakin Orang seperti itu memang ada Dan orang itu yang mempengaruhi jalan pikiran Ranggalawi Bagaimana dengan paman Ranggalawi? Beliau tidak puas dengan pengangkatan paman nabi sebagai patih Beliau sudah kembali ke tuban Ada yang mengatakan Paman Ranggalawi menginginkan kedudukan sebagai mapatih Saya kurang yakin itu Setahu saya beliau adalah orang yang sangat tulus Pangkat atau jabatan bisa saja merubah ketulusan menjadi kedengkian Mungkin beliau tidak menginginkan jabatan itu Tapi beliau tidak rela kalau jabatan tertentu dipegang orang lain Yang menurut dia kurang berjasa dalam perjuangan Itu yang namanya kedengkian Mungkin Bagaimana rencana kakak selanjutnya? Mau terus mengabdi di Majapahit? Atau mau pindah ke tuban? Terus terang Masih ada dua beban yang mengganggu pikiran saya Pertama nasib mesin Apakah dia masih hidup Atau sudah mati? Karena tubuhnya lenyap begitu saja Yang kedua nasib keponakanku Baik Banji Ketawang maupun Ayu Wandira Sebenarnya ingin sekali saya mencari mereka Tapi saya masih merasa berat meninggalkan negeri Majapahit dalam keadaan seperti ini Mudah-mudahan Pertentangan antara Gusti Ranggalawe Dengan Gusti Nambi tidak bertambah besar Jelasnya Kita tidak boleh melakukan gerakan apapun Kalau pihak Majapahit tidak memulai Baik ke arah perdamaian Ataupun ke arah peperangan Saya sudah menempatkan teliksani di kota Raja Ampun Gusti Ada apa? Kanjeng Gusti Aryawira Raja sedang menuju kemari Gusti Ayahku datang dari Semenep Sebaiknya kalian bubar Mungkin ada berita penting dari Majapahit Kamu menghormati Gusti Terima kasih Mara Raja Juga semuanya Sebaiknya memang tidak usah meladeni Sika Pranggalawe Tindakannya sudah seperti anak kecil Sudah hampir delapan bulan Dia tidak kunjung Minta maaf kepada Seng Prabu Apalagi kepada Kakang Saya tidak akan tinggal diam Kalau Ranggalawe bertindak melebih batas Sebagai Pate Saya akan bertindak tegas Kalau memang dia berniat merongrong kewibawaan Majapahit Apa tidak akan menjadi semakin rumit Kakang Nambi Perpecahan akan terjadi diantara kita Apa boleh buat? Negara tidak boleh tinggal diam Kalau ada adipatinya yang balilu Saya yakin Gusti Prabu pun Merasa terhina oleh tindakan Ranggalawe Yang tidak pernah soan ke kedatuan sejak kejadian itu Paman Kabuan Nabrang Bahkan sudah mendesak Sang Prabu Untuk menyerang Tuban Sangat masuk akal Tapi Apakah tidak akan mengganggu ketenteraman Negeri yang baru berdiri ini Kalau sempat terjadi pertikeyan Dan bahkan perang Itu Hal biasa hal Yudha Banyak negeri yang baru bebas dari belenggu jajahan Mengalami hal seperti itu Percayalah Negeri Majapahit malah akan mengalami kejayaan Sesudah melalui ujian pahit seperti sekarang ini Ini yang selalu saya jemaskan Mungkin Karena saya terlalu mencintai Majapahit Terlalu mencintai Gusti Gerter Rajasa Jayawardana Kupingku pudeg Mendengar berita-berita tentang kamu Kenapa sampai sekarang kamu tidak mau minta maaf pada Gusti Prabu Ampun Ayanda Hamba anggap tidak perlu melakukan itu Apapun yang hamba lakukan Kewajiban hamba sebagai pejuang Majapahit Untuk saling mengingatkan Waktu yang tidak tepat Menyebabkan kewajiban yang kau anggap suci itu menjadi kurang ajar Menjadi terkesan bahwa kau seorang kesatria yang tidak tahu tetap ramah Barangkali sebelum Gusti Prabu ditabalkan menjadi raja Saranmu itu baik dan benar Tapi beliau sekarang sudah menjadi raja Lawi Tindakanmu yang ugal-ugalan di depan seorang raja Jelas itu tidak sopan Hamba siap menerima segala akibatnya Ayah Anda Kamu mau memberontak Hamba mempertahankan kebenaran yang hamba yakini Ajaran itu yang hamba dapat dari Ayah Anda Maupun dari Paman Lembusora Sejak hamba masih kecil Sebagai orang tua Aku hanya bisa memberimu nasihat Untuk tidak berbuat sesuatu yang akan membahayakan dirimu sendiri Tak ada seorang pun di Majapahit yang membela amu Termasuk Adisora Pasti mereka akan memihak Sang Prabu Hamba sudah siap Ayah Anda Hamba mohon Ayah Anda pun tidak usah membela hamba Karena persoalan ini persoalan hamba pribadi dengan ambi Mesin Bagaimana nasibmu sekarang? Jangan terlalu dipikirkan ya mas Aku sangat tahu apa yang harus kulakukan Apa tidak lebih baik Kanda Adipati Memohon ampun kepada Baginda Prabu Dan kalau perlu Meminta maaf kepada Kakak Nabi Benar Kanda Apa enaknya hidup dalam ketegangan Yang seolah-olah tidak punya akhir Mungkin ada baiknya Kanda soan ke Kedaton Sekaligus membawa upeti persembahan Untuk sikapku yang kurang sopan Mungkin aku bisa minta maaf kepada Gusti Prabu Tapi tentang sikapku Terhadap pengangkatan pun Ambi Tidak akan Apalagi harus minta maaf padanya Aku sangat yakin Sikapku berdiri di atas kebenaran Kalau kamu sudah besar Kamu harus memiliki sikap seperti ayahmu Kuda Anjampiani Seorang kesatri harus teguh Pada pendiriannya Seorang kesatri harus berani Meluruskan ketidakbenaran Walaupun yang melakukan adalah Rajamu sendiri Kau harus meneruskan perjuangan ayahmu Ya Dewa Bimbinglah kaki hamba Untuk bisa bertemu dengan istri Dan kedua keponakan hamba Hamba benar-benar bersalah Karena telah menelantarkan mereka Hamba di hamba Gusti Terima kasih telah menyerang Seorang kesatukan Kau 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ternyata sudah tua kau masih naksir juga Kamu nyarinya kemana saja Seluruh hutan di kawasan ini Saya sudah ubek-ubek Nini Cerewet Yang saya khawatir Nini Mesin benar-benar sudah tewas Jangan bicara seperti itu, sempong Lelaki kok mudah menyerah Mulai besok, saya yang cari Nini Mesin Dan kamu yang jaga Ayu Wandira dan Panji Ketawa Jangan, Nini, jangan Kamu kan tahu saya tidak bisa bikin bubur Tidak bisa menyuapkan anak kecil Nanti kalau Ayu Wandira menceret-menceret, bagaimana? Makanya, jangan suka nyepelekan kaum wanita Banyak hal, hanya kaum kami saja yang bisa melakukannya Jombong Panji Iya, Kek Bawa kantong kakek kemari Ini, Kek Ini madu pesananmu Nini Aduh, di dalam Saya sedang rebut membuat tepung beras Iya, Iya Kamu menyaksikan penabalan reja Majapahit, Tompong? Tidak Mestinya kamu menyaksikan Itu kan peristiwa penting Tidak setahun sekali ada peristiwa semacam itu Apalagi Majapahit kan negeri baru Katanya sebagai pengganti singosari yang runtuh Karena serangan orang dahak Hehehe Nini Nini Kalau saya kemaja pahit Nanti kamu marah-marah Hei, Sapi Ompong Bukannya cari nini mesin Malah nonton penabalan reja Hehehe Kamu memang Hei, jangan pakai sebutan yang satu itu Saya bisa marah Sungguh saya bisa marah, Nini Kalau marah, mau apa? Saya pergi Silahkan Kamu memang punya bakat Saya tidak melihat orang lain repot sendirian Oh belum juga pergi Ayo, silahkan Jangan kamu pikir saya tidak mampu membesarkan kedua anak ini Saya paling sakit hati kalau dibilang gelok, Nini Dulu kakak seperguruan saya Terpaksa saya bunuh Karena setiap hari mengatang-ngatai saya Oh, jadi kamu ancam saya Kau membunuh saya Iya Bagus Jadi semakin jelas niatmu Ya, tidak begitu, Tony Cuma itu loh Mboya jangan Kisah ya Saya minta maaf Terus terang Tujuan hamba kesana sebenarnya untuk menasihati kakang lawe Bagaimanapun, Majapahit yang damai akan lebih berkasa Daripada kalau terjadi perpecahan Untuk itu, hamba mohon maaf Karena telah bertindak lancang Itu semua karena ketulusan hamba Bagaimanapun juga Ranggalawi dan kakang nabi Adalah sama-sama pejuang Majapahit Tindakanmu sangat benar, Halayuda Saya berterima kasih untuk itu Hanya sayang Hamba menghadapi batu karang Ranggalawi benar-benar keras kepala Dia bahkan sedang menyusun kekuatan Untuk berontak melawan Kusti Begitu maunya Maafkan kegagalan hamba, Kusti Kamu tidak salah, Halayuda Ranggalawi sudah mencampakkan kesabaranku Dan dia harus menanggung akibatnya Kekang nabi Bagaimanapun pahitnya Inilah tugas suci kakang Menumpas pemerontakan pertama di negeri kita Saya selalu Memohon kepada Dewata Untuk keselamatan kakang patih Terima kasih Halayuda Menangkan pertempuran ini untuk saya kakang Bagi saya Kematian seorang pengkhianat Jauh lebih menyenangkan Daripada melihat Sepuluh orang musuh yang terkapar Jauh lebih menyerah Jauh lebih menunggu Jauh lebih menyerah Jauh lebih menyerah Jauh lebih menyerah Marta Raga Ada apa? Kenapa menangis? Saya bermimpi Saya sedang memetik kembang di taman Bersama Kakang Bersama Kakang Bersama Kakang Tidak ada yang perlu ditangisi istriku Itu kemurahan dewata yang telah memberikan pertanda padamu Sehingga kamu jauh lebih siap menghadapi apa yang bakal terjadi Saya tidak menangisi nasibmu Kakang Saya sedang menyesali Akhir dari pengabdian Kakang Apa perlu? Kenapa nasib Kakang harus berakhir sebagai pemberontak Padahal selama hidup Kakang Adalah pemela Gusti Prabu Karena Sang Prabu juga manusia Marta Raga Yang lebih senang mendengar pujian daripada nasihat Saya ingin menjadi kebanggaan anak kita Kuda Anjan Piyani Kugur sebagai pemberontak Yang memiliki keharuman Seperti bunga dalam mimpimu Siapkan air kembang dalam jembangan buat mandiku Aku ingin gugur sebagai kesatria suci Terima kasih telah menonton! 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 Bagi kita Untuk mewujudkan sikap kita sebagai kesatria sejati Tidak ada yang perlu ditakuti Meskipun kekuatan musuh berlipat seratus kali Semua pasukan sudah kami siapkan di alun-alun Gusti Arahkan menuju sungai Tambak Beras Dalam keadaan terjepit Sungai itu bisa kita gunakan sebagai benteng Kita menyeberang Iya Tapi siapkan pasukan panah di seberang barat Mereka akan melindungi pasukan kita Kalau terpaksa harus munur menyeberangi sungai Kita juga bisa gunakan pasukan panah itu Untuk menghantam aja pahit Yang memang sengaja kita pancing mengejar pasukan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Duh Gusti Dewata Agung Lindungilah suami hamba dari perbuatan pengecut Tetapkanlah dharmanya sebagai kesatria sejati Ampun Gusti Mereka sudah memasuki karang pandan Gusti Siapa yang memimpin? Kelihatannya Gusti Pati sendiri Tapi kebuah Anabrang dan Gusti lembus seorang mengawal Gusti Pati Tidak seorang pun boleh mendekati Anabrang dan Ambi Karena mereka musuh pribadiku Hanya aku yang berhak mencabut jawab kedua orang itu Tepatkan pasukan panah di teping sungai Jangan nyeberang Meski pasukanku menang Baik Gusti Kecuali pasukan panah Yang lain menyeberang Kita berperang karena diserang Pertahankan kehormatan kita habis-habisan Mereka akan saling membunuh sesama saudara Padahal rasanya baru kemarin Mereka saling bahu-membahu melawan kediri Dan malah tentara kita inagari Ya Sebenarnya siapa yang patut disalahkan kakak Hawa nafsu Dia selalu mempengaruhi hati manusia untuk merasa benar sendiri Dia akan menutupi semua celah kejujuran dari pikiran manusia Ada yang mengatakan Bahwa Gusti Ranggalawe Tiba-tiba berubah setelah dia halayuda bertandang ke kediamannya Sementara banyak pejabat yang berkunjing Bahwa dia halayuda kecewa karena tidak mendapat jawatan apa Saya juga dengar seling dengar seperti itu Tapi apa mungkin Gusti Ranggalawe bisa begitu mudah terpengaruh Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan Gusti Ranggalawe nekat mengerontak kakak Bisa jadi Gusti Ranggalawe merasa malu Karena telah melakukan perbuatan tercelah Dengan berlaku kurang sopan di hadapan Gusti Prabu dan para pembesar kerajaan yang lain Karena itulah beliau jadi nekat untuk meneruskan perbuatannya Kenapa harus mengerontak kakak Kalau memang dia menyesal Mestinya kan bisa diselesaikan dengan minta maaf Itu yang sudah kita bicarakan tadi Hawa nafsu menguasai pikiran Gusti Ranggalawe dengan menebalkan harga diri Seolah-olah minta maaf adalah perbuatan yang hina Beliau kecewa Kakang tidak berada di pihaknya Gusti Ranggalawe adalah seorang kesatria yang secati Beliau sangat menghargai sikap orang lain Bahkan tetap menghormati saya meski misalnya saya berdiri sebagai musuhnya Kita serang mereka begitu sampai di seberang sungai Boleh saya bicara dulu kepada Ranggalawe, Anabram? Apa perlu kakang? Jelas dia membangkang kepada sang Prabu Ini usaha terakhir menyadarkan dia Bagaimanapun Ranggalawe pernah berjasa kepada sang Prabu Bagaimana Adipati? Kakang Lemusora mau mencoba menyadarkan Ranggalawe sekali lagi Silahkan Paman Saya pribadi tidak pernah menghendaki perang Ranggalawe yang memulai semua ini Terima kasih Rakepati Silahkan Paman Saya tahu Paman Lemusor Mau apa lagi dia? Ada apa Paman? Ranggalawe Aku sengaja minta waktu kepada Pati Nambi Aku ingin bicara dengan kamu Karena ini menyangkut begitu banyak nyawa orang Silahkan bicara Paman Saya hanya membeli Kami tidak mau mati konyol hanya berdiam diri Sementara tentara Majapahit ingin menghancurkan kadipaten saya Jangan diputar balik Jangan diputar balik Kami melakukan ini Dan mempersiapkan makar Dan mempersiapkan makar Tapi benarkan Bahwa kamu tidak berniat untuk meminta maaf atas perbuatanmu tempoh hari? Benar Paman Daripada putih mata Lebih baik putih tulang Supaya tidak banyak jatuh korban Saya tantang Nambi atau Kebu Anabra Jangan remehkan Kebu Anabra Dia Senopati yang sakti Mandraguna Biar bagaimanapun dia pernah dipercaya Gusti Prabu Kertanegara Memimpin pasukan Singosari Melanglang Nusantara Dia Senopati yang menaklukkan Dharma Seraya dan Suarna Bumi Semua musuh saya anggap kuat Paman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!